Halo minecrafter selamat datang di channel Zaki dan kembali lagi di survival series episode ke 7 dan di episode sebelumnya kita baru saja menyelesaikan mob farm ini buatan jenem bone yang sangat bermanfaat teman-teman menghasilkan banyak sekali drop ya seperti ini dan ya seperti yang kalian lihat kebanyakan itu gunpowder karena si arrow nya ini sudah saya lempar-lemparin ke kaktus dan bone nya sudah saya ubah jadi bone meal lalu saya crafting lagi menjadi bone block nah seperti ini banyak banget kan ini sudah jadi bone meal untuk seumur hidup nih dan ya sisanya seperti string dan rotten flesh saya trade ke villager dan berbicu rasal villager saya mendapatkan villager baru teman-teman ya itu dia dia itu sebenarnya itu zombie villager lalu saya kurung di dirt dan saya jadikan bukan saya jadikan sih emang dia itu sudah fletcher dari sananya dia menghasilkan row of slow falling sebenarnya saya ingin mendapatkan row yang beracun itu teman-teman tapi ya cuman dapat row of falling ini tapi ada crossbow yang sudah di enchant sih lumayan juga Oke teman-teman sedikit update aja untuk trading hall disini slot yang masih kosong sudah saya isi ya coba kita naik dulu nah seperti ini sudah saya isi sudah mantap ya sudah di diskon juga tapi disini yang satu hilang teman-teman waktu dia berubah menjadi zombie saya nggak sengaja ngancurin ini lalu dia pergi dan kebakar dan teman-teman waktu saya mencari bahan-bahan untuk membuat brawing stand di nether fortress saya tidak cuman mendapatkan bless road teman-teman tapi saya juga mendapatkan ya itu dia kepala wither nggak tahu kenapa teman-teman padahal saya cuman bunuh baru dua loh udah dapet kepala mungkin ini karena ada looting tiga di pedang saya saya cuman bisa menampilkan screenshotnya doang ya nggak ada file videonya karena waktu itu saya cuman ya saya berpetualang ke nether lah iseng iseng nyari gold sama bless powder dan village trading post ini menghasilkan banyak sekali emerald teman-teman seperti ini saya sudah mengumpulkan hampir tiga stek enggak sih dua stek lebih sebelas emerald block dan penghasil emerald terbanyak diperoleh oleh farmer maka dari itu saya membuatnya jadi enam ini disini ada empat dan disini ada dua gimana enggak coba teman-teman dia aja menjual satu pumpkin untuk satu emerald dan berbagai corpse corpse lainnya yang mudah didapatkan dengan cara menanam yang saya lakukan setiap hari itu ya cuman bercocok tanam lalu afk saya menggunakan hoe dengan fortune jadi hasilnya lebih banyak ya seperti ini terus teman-teman afk terus bercocok tanam terus panen labu sama afk lagi di tower itu dan lalu saya berpikir kayaknya ini kurang efisien deh kalau dilakukan terus gimana kalau kita buat villager cop farm hmm dan maka dari itu di episode kali ini agadanya adalah membuat villager cop farm ya dan saya akan membuatnya di sekitaran sini saja jadi farmnya akan dibawah tanah dan ya desainnya saya akan menggunakan yang mungkin bukan yang paling efisien di seluruh dunia Minecraft ya karena itu saya nyarinya yang paling mudah dibuat agar enggak enggak pusing-pusing amat buatnya dan ya lalu atasnya bakal ada bangunan yang sangat megah sangat fantastis dan sangat indah Oke daripada saya kebanyakan bahasa bahasi lebih baik kita masuk ke timelapse sekarang saja let's go selamat menikmati dan itulah teman-teman kalian baru saja melihat timelapse yang isinya gali-gali doang dan ya di sini saya seperti biasa sedang melakukan trading bersama villager dan dan ya sekalian nge-mending barang-barang dan peralatan ini saya mau beli enderpole dulu nah inilah teman-teman rahasia saya mendapatkan 69 XP dan disini saya sudah membuat jalur untuk villager nya masuk ke farmnya nanti kita naik pakai rel aja nih mulai dari sini eh kok kesana yang sudah mati dua 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 built dua 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 dari sini dan ya jadi ada memkilter lampaan teman kita bakal leapelok ke kiri dan bum sudah sampai disini area saya ambil dulu, takutnya nanti villageran teropos ke bawah lagi dan disini saya sudah menambahkan storage untuk cops nya seperti wartel, kentang dan lain-lain, dan disini juga saya sudah menambahkan item elevator, saya nyontek di youtube ini buatnya, menggunakan glass dan dropper dan ya ini otomatis ya teman-teman dan disini juga ada dropping sistemnya, menggunakan seperti biasa, jika main cup with hoppernya membawa barang lalu dia berhenti disini, dan komparatornya bakal ngedetect lalu bakal mematikan si apa ini namanya, headstone torch dan dia bakal mematikan repeater, dan ininya bakal mati ya gitu lah dan oke teman-teman, tadinya kan saya membuat disitu ya, tetapi, waktu saya gali ke bawah, ternyata ada ravin dong, jadinya ya, kalau membuat disini, rada susah gitu nih ya, saya tunjukin kalian nah, ravin jadinya ya, gimana gitu nge-build disini, susah dong dan di off camera teman-teman, saya bertemu dengan wandering trader dia ngespawn di village sana dan waktu saya cek dia jualan apa dia tuh menjual sesuatu yang sangat berharga teman-teman, sesuatu yang sangat bernilai, bukan diamond bukan emerald, dan juga bukan gold pastinya, ya yang itu adalah spruce sapling ini dia gimana gak berharga coba kita spawn di antara desert dan juga savana dan untuk mencari spruce sapling ini secara manual kita harus berjalan ratusan blok dan mungkin saya bakal gunain kayu spruce untuk menghias luar dan dalam farm yang baru kita buat hmm, gimana kalau kita langsung masuk ke timelastnya saja ya oke, let's go selamat menikmati halo semua senang sekali bisa kembali lagi ya, seperti yang kalian lihat di video sebelumnya dari video awal sampai pembuatan atau timelapse terakhir ini itu direkam pada bulan september 2020 dan sekarang sudah bulan julie 2021 dan ya ada beberapa hal yang harus saya jelaskan kepada kalian oke, saya ceritain dari pertama pada bulan september 2020 sebenarnya saya sudah menyelesaikan farm ini sudah selesai tetapi somehow ada suatu masalah yang harus saya selesaikan terlebih dahulu dan ya, saya harus prioritaskan masalah saya di relive dan masalah itu mengambil waktu sampai 1-2 bulan setelah itu sebenarnya itu saya langsung pengen record lagi mengejutkan episode ini tetapi masalah datang lagi teman-teman mikrofon saya itu tiba-tiba rusak mikrofon saya itu mengeluarkan suara noise yang ngenceng banget kayak ngung gitu teman-teman dan sudah saya setting-setting saya cari penyebab masalah saya cari tahu di internet gak bisa-bisa dan akhir-akhir ini saya mainan mikrofon lagi dan ajaibnya itu bisa teman-teman what? kok bisa gitu lah aku juga bingung padahal kemarin-kemarin itu udah kayak bener-bener rusak total dan sekarang itu udah kembali normal walaupun masih terdengar sedikit noise di background suara saya tetapi ya ini masih bisa dinikmati lah dan anyway film ini sudah jadi teman-teman beginilah penampakannya sudah saya hias demikian rupa ruangannya itu nyaman banget teman-teman kalau dilihat saya pun pengen hidup disini ini sebenarnya kalau di relief ada ya dan di farmnya ini sudah dihias di dalamnya ada villager yang sudah menjadi farmer dan atasnya saya buat atap model langit gitu teman-teman terbuat dari wool nya wool biru merepresentasikan langit dan yang putih merepresentasikan awan biar si villagernya gak ngerasa terkurung disini masih melihat awan dan sisanya paling saya tambahin zoom light terus di tembok-temboknya saya juga pasangin lampu-lampu biar rada terang sedikit dan disini tempat penyimpanannya teman-teman sudah saya kasih 12 chest tertumpuk seperti ini yang kiri untuk bitroot dan juga wheat yang kanan sudah ada potato dan juga carrot karena saya sudah afk selama berbulan-bulan sekitar 8 bulan walaupun itu main yang gak full tetapi farm ini sudah menghasilkan banyak sekali barang-barang teman-teman lihat ini sudah 1 chest penuh dan ini tinggal segini teman-teman dan yang mengejutkan itu disini nah ini sudah hampir 3 chest penuh dan untuk yang di tengah itu cuman ya sisa-sisa lah seperti seed dan juga bone meal yang tidak terpakai dan saya sengaja taruh kasur disini karena yang saya tahu villager gak bakal kerja kalau itu malam harus dia harus siang kalau mau bekerja dan ya makanya saya pasang kasur disini dan yang menarik itu sebenarnya disini teman-teman kita mengetahui di ruangan ini tidak terlihat satupun pintu hanya trapdoor kecil ini yang mengarah ke sistemnya teman-teman dan itu bukan jalan keluarnya dan jalan keluarnya itu ada disini kalian melihat tembok ini ya tembok ini sebenarnya adalah pintu jika kalian menekan notblock ini ya pintu otomatis segera terbuka ajaib sekali saya menemukan tutorialnya di youtube kalau kalian pengen buat juga silahkan klik linknya di deskripsi kalau saya gak lupa dan kalau mau nutup tinggal klik lagi nah dan disini rencananya saya mau taruhin villager farmer biar hasil dari farm ini langsung kita convert menjadi emerald kan enak gitu loh langsung ada 6 farmer sekaligus dan untuk bagian luarnya teman-teman saya belum hias apa-apa masih seperti ini hanya ada cobblestone dan juga spruce plank nah untuk kalian yang mempunyai ide ini di depan sini kita buat apa sebaiknya silahkan kalian tulis aja di komentar nanti saya bacain dan juga saya kasih love tentunya dan rasanya sudah lama banget saya gak main di world ini kebiasaan saya tuh sekarang lagi suka bikin tutorial bikin rumah gitu yang tidak melibatkan mikrofon karena ya seperti yang kalian tau sendiri tadi mikrofon saya baru aja rusak dan hujan oke saya mau ambil kasur dulu nah disini ada banyak kasur saya dapat dari trading sama villager oke selamat pagi ya kenapa saya kesini karena saya kangen sama villager-villager yang ada disini seperti yang kalian tau disini adalah tempat saya trading mendapatkan banyak barang-barang bagus banyak emerald dan juga banyak exp pokoknya disini tempat yang paling gokil lah aduh gak bisa keluar ah ini bisa dan coba kita cek ah disini hilang satu oke apakah oh ini belum di trading dan disini villager favorit saya dan ini realnya pun belum saya rapihin teman-teman karena udah lama juga saya gak main di map ini dan kayaknya segini dulu untuk episode kali ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan saya mengucapkan terima kasih untuk kalian yang telah menunggu telah menonton dan telah setia kepada channel ini saya sangat mengapresiasi itu dan ya sampai jumpa di episode selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati